Assalamualaikum, salam selamat dan sejahtera Saling mendoakan di antara kita Jawablah Jawablah wa'alaikum, salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anakku yang ada di rumah Bagaimana sih kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga senantiasa luar biasa Hari ini kita akan belajar pada tema 2 Selalu berhemat energi dengan subtema 1 Sumber energi pada kelas 4 Tujuan pembelajarannya adalah Yang pertama, siswa dapat menyebutkan manfaat matahari sebagai sumber energi Yang kedua, siswa dapat membuat peta pikiran Yang ketiga, siswa dapat menyebutkan manfaat jagung dalam kehidupan sehari-hari Nah, sudah siap belajar hari ini? Mantap, luar biasa Nah, kalau anak-anakku sudah siap belajar Mari kita mulai pembelajaran ini dengan bacaan Basmalah Bismillahirrohmanirrohim Semoga dengan bacaan Basmalah tadi Kegiatan belajar online kita bisa berjalan dengan lancar Amin Allahumma, amin Bajunya siapa ini? Wah, ternyata ini bajunya anak saya sudah kotor Baju ini harusnya kita cuci terlebih dahulu Agar menjadi bersih Siapa di antara kalian yang sudah bisa mencuci bajunya sendiri? Bisa? Wah, hebat Proses terakhir dalam mencuci baju adalah Baju dikeringkan di bawah sinar matahari Matahari merupakan sumber energi terbesar bagi bumi Energi adalah kemampuan untuk melakukan suatu kegiatan atau usaha Energi dihasilkan oleh sumber energi Sumber energi yang dihasilkan oleh matahari adalah Sumber energi panas Cuatanya panas Dan sumber energi cahaya Berkilau Jika anak-anak berada langsung di bawah sinar matahari Lama-kelamaan akan kepanasan Dan jika anak-anak langsung melihat sinar matahari Maka cahaya mataharinya itu bisa menyilaukan pandangan kita Karena bu guru sudah mulai kepanasan Yuk kita hilangkan dulu yuk mataharinya Bim salabim mataharinya hilang Nah, anak-anak ada banyak sekali manfaat dari matahari Agar anak-anak cepat memahami manfaat matahari Kita akan menyebutkan manfaat mataharinya dalam bentuk peta pikiran Dalam bentuk apa? Peta pikiran Peta pikiran adalah teknik mencatat dengan mengorganisasikan Dan menyajikan konsep ide atau informasi dalam bentuk diagram Langkah pertama adalah menentukan tema utama dan meletakkannya di tengah Tema kali ini adalah manfaat matahari Jadi kita menulis manfaat matahari dan kita letakkan di tengah Yang kedua adalah dari tema utama muncul tema turunan yang berkaitan dengan tema utama Di sini kita akan menyebutkan manfaat matahari Tapi sebelum kita melanjutkannya Langkah ketiga adalah mencari hubungan antara setiap tema dan tandai dengan garis, warna, atau simbol Di sini ada lima manfaat Jadi ada lima garis Sesuai yang ada di gambar Manfaat matahari yang pertama adalah menerangi bumi Tanpa matahari bumi kita akan menjadi gelap Yang kedua adalah mengeringkan benda yang basah Energi panasnya dapat mengeringkan baju, ikan asin, kerupuk, dan lain sebagainya Yang ketiga adalah membantu proses fotosintesis Yang bertujuan untuk menghasilkan makanan agar tumbuhan cepat berbunga dan tumbuh tinggi Yang keempat adalah membantu pembentukan vitamin D Vitamin D merupakan nutrisi penting bagi kesehatan tulang dan otak Untuk itu kita disarankan berjemur di bawah sinar matahari setiap pagi Yang kelima adalah sumber energi pembangkit listrik Energi matahari dapat diubah menjadi energi listrik menggunakan panel surya Nah ini adalah contoh cara membuat peta pikiran dengan tema manfaat matahari Jika sudah memahami konsep dasar peta pikiran Anak-anak dapat mengkreasikan peta pikiran yang dibuat sesuai dengan keinginan kalian Nah salah satu manfaat energi matahari yang kita pelajari adalah Membantu proses fotosintesis pada tumbuhan Salah satunya adalah tumbuhan jagung Jagung merupakan sumber daya alam yang dapat diperbarui Apakah kalian suka makan jagung? Bu Guru juga suka makan jagung? Apalagi jagung bakar Hmm sedapnya Manfaat jagung ada banyak sekali Yang pertama sebagai bahan makanan Jagung dimanfaatkan sebagai makanan pengganti dari nasi berbahan beras Ada nasi jagung Ada jagung bakar Dan jagung rebus Makanan ini adalah kaya akan karbohidrat yang membuat kita penyang Yang kedua adalah jagung dimanfaatkan sebagai bahan kerajinan Yang dipakai apa? Yang dipakai adalah sisa dari bombal jagung dan kulit jagung Contoh kerajinan dari sisa bombal jagung adalah Tatakan gelas Tempat tisu Dan contoh dari kulit jagung adalah Tempat pensil dan keranjang Nah anak-anak Apa yang sudah kita pelajari hari ini? Betul Hari ini kita belajar tentang Satu manfaat matahari sebagai sumber energi Dua menyajikan peta pikiran Yang ketiga manfaat jagung dalam kehidupan sehari-hari Anak-anakku sudah paham? Alhamdulillah Luar biasa Akhirnya selesai sudah pelajaran kita hari ini Atas perhatiannya Bu Guru ucapkan terima kasih Selanjutnya Mari jawab salam Bu Guru dengan suara yang paling semangat Oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekarang Bu Guru mau mencuci baju dulu ya Mumpung cuacanya panas Dadah Dadah Sub indo by broth3rmax